selamat menikmati 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 Oh itu, Kertajati Internasional Oke guys, kita udah sampai di depan pintu Tama Bandara Kertajati Kesan pertama untuk akses jalan menuju ke bandara cukup luas Dan jalannya pun cukup bagus Oke, jadi kita ambil tiketan disini Sip Nah, kita pergi Kita ambil tiketan disini Gila parkirnya lumayan jauh men Parkirnya lumayan jauh Tapi luas-luas juga ya Bener-bener, luas Oke, kita nyari parkir dulu Mungkin nyari parkir di Senera Saya jauh Biar Biar pas banget Sama depan Tulisan B.I.J.B. Kertajati Bandara Kertajati Bandara Kertajati ini Diresmikan operasinya pada tanggal 24 Mei 2018 Bandara ini terbesar kedua Setelah Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta Untuk menuju ke berangkatan Kita harus menuju ke lantai tiga Pada saat saya kesini Situasi bandara sedang sepi Mungkin karena faktor fight disini Masih sedikit Di bandara ini ada dua sistem check-in Yang dimana check-in pertama Menggunakan sub-check-in Dan check-in kedua menggunakan counter check-in Dan check-in Disini juga disediakan tempat untuk beristirahat yang menurut saya sangat nyaman. Pendara ini memiliki landasan pacu tunggal sepanjang 3000 meter dan dapat menampung pesawat berbadan lebar seperti Boeing 777. Oke waktunya kita pulang selesai 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 apa ya ya setelah gua Masuk ke dalam bandaranya ternyata sepi banget bandaranya cukup luas ya luas banget malah ya Baguslah di dalamnya juga ya properti segala macem alat-alatnya masih baru ya Oke lah kayaknya udah agak mendung juga kita capcus saja bos Eh salah ini musuh keluarnya lewat sini lah Berarti keluar lewat sini bos Ini mentok kan salah nih Oh bener Oke Kita balik lagi ke Indramayu di Karangampel tepatnya Perjalanan kurang lebih satu jam dari bandar ke Jatik ke Karangampel Perjalanan kurang lebih satu jam 다양 STOP KINGS LAMB Terima kasih telah menonton!